Dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sembah syukur kami naikkan kepada mulia Tuhan, ala yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya yang menuntun kami pada hidup yang bekal. Terkujilah nama-mu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, kami akan memasuki satu pemberitaan firman Tuhan, perlumungan firman alam. Di tengah-tengah ibadah ini yang menjadi pusat dan sentral adalah kebenaran-kebenaran firman-mu, sebab itu berkatilah, sertailah penyampaian firman alam, baik tambah melayakan penyampaikan, demikian juga dengan umat-mu, supaya firman alam memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, mengoreksi, bahkan menegur hidup kami. Karena firman-mulah yang tertinggi, otoritas yang tertinggi dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kami beribadi lepas, beribadi firman alam, kitab sucilah yang menjadi otoritas tertinggi, sebab itu berbicara alam, dan murahpilah kami sekalian, supaya firman alam, menuntun dan membawa kami kepada pengenalan Tuhan, yang lebih dalam dari waktu ke waktu. Kami sambut firman alam, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, akan diambil dari satu bagian firman Tuhan, diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, sampai ayat yang ke-12. Bapak-Ibu yang bawa kitab suci, demikian juga yang bawa hape suci, tolong dibuka, diperhatikan firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8, sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita. Dan akhirnya, ndaklah kamu semua seiyah sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan menggahati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci-maki dengan caci-maki. Tapi sebaliknya, ndaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup, dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauh yang jahat, dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian, dan berusaha mendapatkannya. Sebab, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, dan keinginannya kepada permohonan, mereka yang minta tolong. Tetapi, wajah Tuhan, menentang orang-orang yang berbuat jahat. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Oras. Bapak Ibu, Sustera yang dikasih oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya dalam rangka ulang tahun PGI dan penutaran mimbar di antara gereja-gereja di bawah PGI, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, menghadirkan shalom alam di tengah proses demokrasi. Menghadirkan shalom alam di tengah proses demokrasi Indonesia. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Sustera yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti lebih tahu, mengerti apa itu makna shalom. Kalau semua literatur Kristen mencatat bahwa shalom itu berarti damai sejahtera. perdamaian damai bagi kamu sehat sejahtera, tidak ada perkecahan, itu kira-kira arti daripada shalom. Kalau semua literatur Kristen mengucapkan assalamualaikum itu sama dengan shalom alaihim. Itu dari akar kata yang sama di Palestina dan sekitarnya. Sustera yang dikasih oleh Tuhan. Nah, shalom ini merupakan satu kata yang tidak asing lagi bagi orang Kristen, juga tentu bagi orang Yahudi, karena memang dari sana asalnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau orang India menyampaikan shalom, mereka tidak ada kata shalom, tetapi mereka menyampaikan kalau bertemu dengan orang lain, begitu yang baru mereka kenal atau yang mereka sudah kenal, mereka biasanya menyampaikan namaste, begitu ya kira-kira istilah yang mereka sebutkan. Itu artinya sebenarnya salam atau halo juga begitu ya. Penggunaan tangan seperti ini agak sedikit praktis juga, kenapa praktisnya? Orang Tionghoa, orang India ada sedikit praktis dalam menyampaikan salam. Kenapa praktisnya? Coba bayangkan kalau misalnya saya jemaat, itu punya 5.000 jemaat misalnya. Kalau ini kira-kira berapa? 200-300? Ya kurang lebih lah seperti itu ya. Tapi kalau seandainya saya sebagai pendeta jemaat, 5.000 jemaat, rasanya kalau harus salam setelah ibadah gereja, waduh, itu bisa satu jam kemaktian, dua jam kali mungkin, satu setengah jam Bapak Ibu ya. Belum lagi secara egenis, ada jemaat yang mungkin korek hidung, korek kuping, gila segala macam, itu bisa tertular virusnya, kira-kira begitu ya. Coba kalau 5.000 orang salam terus ya, makanya dipakai satu hal yang sangat praktis sekali. Emak energi, sehat lagi, saudara. Namaste. Atau orang Tionghoa, ya itu aja begini ya, ya itu hanya buyon saja, bukan praktis yang tidak akan salam Bapak Ibu, nanti kita bisa salam-salam. Salam ini satu kata dan istilah yang tidak ada di tempat-tempat lain, dalam arti makna yang dalam. Dan ini sangat dikenal dalam kalangan orang Yahudi, juga orang Kristen, Bapak Ibu, saudara yang dikasih. Tapi kadang-kadang, penggunaan kata Salam ini menjadi sembarangan bagi banyak orang. Haleluya, Salam, itu kadang-kadang menjadi penggunaan yang sembarangan, tanpa mereka memaknai arti, daripada Salam itu, atau tanpa mereka sungguh-sungguh masuk, dan mengerti dan mengalami arti daripada Salam, itu Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya tentu dilarikan dari keluarga yang bukan Kristen, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam atau damai daripada Tuhan ini, sungguh tidak pernah saya rasakan, setelah saya jadi Kristen, setelah saya jadi orang percaya, saya merasakan ada satu kedamaian, ada satu sejahtera di hati, yang memang tengah saya cari-cari di mana sejahtera, di mana kebenaran itu. Dulu saya bukan Kristen, saya dilarikan dari keluarga beragama Hindu, dan pada tahun 80-80-81, saya bertopat jadi anak Tuhan, saya bertopat jadi orang percaya, saya bertopat dan merima Tuhan, dan saya mengalami satu kehidupan baru, setelah saya menjadi Kristen. Hidup baru apa yang saya alami, kalau dulu saya nakal, kalau dulu saya tidak beres hidup saya, dan saya hidup dalam dosa, maka setelah saya menerima Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikali saya, maka saya mengalami satu proses perubahan, dari waktu ke waktu. Tidak 100% perubah, karena ini adalah manusia daging, dan pada waktu itu, ketika menjadi Kristen, umur masih 16-17 tahun, kurang lebih, masih muda sekali Bapak-Ibu Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, masih penuh dengan segala macam, keinginan orang muda, tapi luar biasanya, bahwa Tuhan itu mengubah secara ajaib, dan saya merasakan syalom, sejahtera ilahi itu, di dalam hati saya, sampai pada hari ini. Makanya pertama kali, saya sampaikan syalom, untuk Bapak-Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera, untuk kita sekalian. Ini kalau saya pergi di luar, kemana-mana saya tinggal, saya di gereja Kristus melayani, sudah kurang lebih 14 tahun, sebagai pendeta di gereja Kristus, sudah berapa tempat saya pergi, saya sempat di Lampung, saya sempat ditempatkan di Kota, kemudian tinggal di Cekarai, Taman Semana, kemudian sekarang saya ditempatkan di Pamulang. Nah, kemana-mana saya pergi, orang selalu tidak duga juga, kalau saya pendeta, banyak orang berpikir bahwa, saya ini Habib, atau warga Tagiin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, apa salahnya, kan gak salah, Pak Ibu, itu kan ucapan syalom, orang-orang Kristen di Arab juga, bilangnya shalom, tapi juga bilangnya assalamualaikum, begitu ya, tapi dalam konteks wajah, seperti ini, mereka pikir saya bukan Kristen, kan begitu ya, kadang saya sampaikan, Waalaikumsalam, tapi sekarang saya bilang, Shalom alaihi wabarakatuh, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, adalah panggilan kita, menghadirkan syalom, menghadirkan Kristus, dan kerajaannya, dimanapun kita berada, dan apapun profesi kita, itu secara timur, secara kebenaran firman alam, memang demikian, bahwa kita, apapun profesinya, jangan Bapak Ibu berpikir, bahwa hanya pendeta, atau pendetua, atau simpua saja, yang menghadirkan Kristus, dalam hidup mereka, itu salah, semua kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua, sebagai gereja, orang yang telah dipanggil, keluar dari kegelapan, dan tengah hidup, dalam kehidupan teranggai, kita dipanggil oleh Tuhan, untuk menadirkan, kerajaan Kristus, dimanapun kita berada, kerajaan Kristus, itu memberikan, damai sejahtera, kerajaan Kristus, itu membawa, ketenangan, kerajaan Kristus, itu membawa, kebenaran, kerajaan Kristus, membawa nilai-nilai, moral yang suci, kerajaan Kristus, membawa, hal-hal, yang memuliakan Tuhan, itu adalah, panggilan kita sekalian, di tengah keluarga, di gereja, di masyarakat, di tengah-tengah bangsa, di mana kita hidup, dan, di dunia ini, panggilan kita adalah, membawa, shalom ilah ini, shalom Allah, sejahtera Tuhan, dimanapun, kita berada, itu adalah panggilan kita, gereja apa sih, apakah gereja, berarti bangunan, ya betul, bisa saja, tapi gereja, mempunyai artinya, yang dalam bahwa, kita ini adalah gereja, kita ini adalah, umat-umat pilihan Tuhan, kita ini adalah, orang percaya, kita ini adalah, gereja, yang dipanggil, dari ke-8, hidup dalam, teran Tuhan, seperti saya sebutkan tadi, bahwa saya dilahirkan, dari keluarga yang, non-Kristen, keluarga Hindu, dan hidup, dalam ke-8, kami orang-orang Hindu, itu, Bapak Ibu tentu tahu, adalah, satu keyakinan, iman, tanpa maksud merendahkan, kami memiliki, satu iman, yang memang, menyembah, banyak dewa, banyak Tuhan, antisme, politisme, itu semua, terkandung, dalam keyakinan saya, yang lama, begitu Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, konsep-konsep shalom, konsep-konsep, membawa, kedamaian Tuhan, di muka bumi, ini tidak begitu jelas, dan tidak ada, ajaran yang jelas, walaupun, orang Hindu, selalu menyucapkan, Om Santi, Om Santi, seperti itu Bapak Ibu, Om Santi itu, sebenarnya artinya, damai, begitu ya, saya pikir-pikir, setelah jadi Kristen, kalau kita orang Kristen, panggil Tuhan berapa, dulu saya panggil, Tuhan Om, begitu ya, begitu ya, ini tanya juga, sebenarnya, Tuhan mau panggil Om ya, orang Kristen lah, yang hanya memanggil, Tuhan itu, Aba, Bapak, untuk menunjukkan, satu hubungan, yang akrab, yang dekat, Tuhan memang, ilahi, Tuhan memang, Transcendent, Tuhan itu sesuatu yang, divinitas, yang agung, yang maha akbar, tapi, dia juga, Immanuel, Immanuel, ada bersama dengan umatnya, dan umatnya, memanggil dia, itu Aba, Bapak, itu mengembangkan, satu kedekatan, satu akraban, antara hubungan manusia, dengan Allah, dan tidak ada, keyakinan, iman dimanapun, Bapak, Ibu, cari, yang menggambarkan, hubungan Allah, dengan umatnya, begitu akrab, dan begitu dekat, tapi kadang-kadang, banyak orang, tidak memahami, dan banyak orang, kadang-kadang, tidak mengetah, atau kadang-kadang, banyak orang, secara teologis, kadang-kadang, menganggap, kreme juga, begitu ya, selamat pagi, Bapak, selamat pagi, roh kudus, begitu ya, itu, kalau selalu, seperti itu, itu ada kesan, Tuhan itu, kita anggap, seperti sahabat, terlalu, kadang-kadang, merendahkan juga, tapi tidak salah, ucapkan itu, tapi tidak boleh sembarangan, karena Tuhan juga, memang betul, dia adalah sahabat, memang betul, bahwa dia adalah, Bapak kita, tapi dia juga adalah, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, yang patut, dan pantas, kita hormati, Bapak, Ibu yang dikasih, belakang-belakang ini, banyak gerakan-gerakan, yang muncul, di luar gereja, atau gereja-gereja, yang baru, yang secara teologis, banyak mengajarkan, hal-hal yang aneh, dan kita juga, kadang-kadang, jemaat Kristen, suka-cuka pergi tempat-tempat, yang begitu ya, Bapak, Ibu, saudara, yang pengajarannya, yang doktrinya, kadang-kadang itu, tidak tepat, dan tidak benar, misalnya, apa yang sekarang, lagi tren, misalnya, orang senang, mengikuti ibadah-ibadah, yang dimana, ibadah-ibadah itu, tiap hari, melaksanakan perjamuan kudus, pernah dengar itu, Bapak Ibu? Halo? Nah, tiap hari, melaksanakan perjamuan kudus, dan kadang-kadang, perjamuan kudus itu, dipaket, seperti bentuk-bentuk gel, dan kalau kita, biasanya, tiap orang, melaksanakan perjamuan kudus, maka tiap orang, akan ambil, semacam-macam, satu slow key, begitu ya, tapi orang itu, gereja tersebut, yang sekarang ini, banyak muncul, orang bisa ambil, saya bisa ambil, sampai lima paket, perjamuan kudus, atau lima slow key, tapi karena di paket, sebetulnya terlupa, dalam bentuk pasir, plastik, dia kan tidak kumpar, gitu ya, itu orang bisa ambil, sampai lima, untuk apa? diajarkan di sana, bahwa, kalau kita sakit, kita minum lah, perjamuan kudus, gitu ya, kalau kita kupilat, diminumkan lah, perjamuan kudus, gitu ya, kalau ada saudara kita, yang diimpus, atau dijarang gantung, gitu, boleh aja dimasukkan, perjamuan kudus itu, di dalam, dan seperti itu, itu, hal-hal yang sangat aneh, tapi orang suka, Bapak Ibu tahu kan itu? Lalu, saya sedang bertanya ini, enggak tahu, bagus lah, kalau yang bagus, tapi ada yang seperti, begitu ya, atau jangan-jangan ada yang, suka-suka pergi, begitu ya, saya menyesalkan, kalau ada teman-teman KBW, yang beri ke tempat, yang begitu pengajarannya, itu tidak benar, Bapak Ibu sudah ya, bahkan yang lebih mengerikan lagi, kalau mobil, atau motor mogok, maka bisa dituang perjaman, terus-terusan, lalu itu mulai ketawa, tapi itu benar, dan saya punya kesaksian-kesaksian, orang-orang yang berinteraksi, yang menjalankan, nilai-nilai seperti itu, begitu ya, sampai katanya, kalau ada, wastafone macet, atau WC macet pun, mereka pakai itu, supaya lancar, jadi orang sudah berpikir, jadi gila, penafsiran-penafsiran, firman Tuhan, seperti itu, menjadi liar, tapi orang senang, karena disana dijanjikan, setelah akan sejahtera, disana dijanjikan, setelah akan sembuh, setelah akan sehat, bila puluh, sudah tidak akan mati, begitu ya, mungkin itu, halo, tidak mungkin, semua orang pasti mati, Bapak Ibu, segera-segera imitasi oleh Tuhan, tapi itu digemari, disenang, disenang oleh banyak orang, dan gereja-gereja, luteran gereja, gereja protestan, gereja presbiterian, mengalami, secara khusus gereja kami, gereja Kristus, ini gereja, gereja protestan, presbiterian, gereja-gereja seperti itu, secara sinodal, kami telah mengadakan survei, bahwa banyak anggota yang memang, pergi ke tempat-tempat itu, ada penurunan, penurunan angka, anggota jemaat, dan disumpai bahwa, banyak yang pergi, ke tempat-tempat yang dimikir, kenapa? Karena enak di telinga, josa Bapak Ibu, tidak ditegor di sana, Bapak Ibu, dijanjikan, engkau akan diberkati, engkau akan sehat, engkau akan sejahtera, apalagi kalau engkau beli perkuan, 1 juta, engkau akan dikasih 100 juta, ngerti oleh Tuhan, jadi dunia Kristen, diajak untuk berjudi, Bapak Ibu, sudah remikasi oleh Tuhan, saya tidak katakan, tidak boleh persembahan, perpuluhan itu, wajib, hukumnya bagi kita, untuk kita support pelayanan, dan pekerjaan Tuhan, tapi tidak boleh disertai, dengan hati, dan motivasi yang tidak benar, nanti Tuhan akan berpati, kalau saya beli ruku, akan diberikan 5 ruku, enak kali, kalau begitu Bapak Ibu, tidak, firman Allah tidak mengajar Tuhan, tapi orang senang, seperti orang Tuhan, kita harus hati-hati, di masa-masa ini, ada begitu banyak pemahaman-pemahaman, yang sudah menjimpang, Bapak Ibu, saudara, mari kita kembali, ke dalam kebenaran firman Allah, dan sungguh-sungguh mengamati, kebenaran firman Allah, supaya kita tidak terjimpang, dan supaya tidak, tidak tersesat, panggilan kita sekalian, adalah menghadirkan syaluh ilahi, pertanyaan saya untuk kita, pada Bapak Ibu sekalian, apakah syaluh ilahi itu, sudah ada di hati kita, itu lebih dahulu, sebelum kita menghadirkan, syaluh ilahi, Bapak Ibu, saudara, dikasih oleh Tuhan, kita sendiri, mesti merasakan, syaluh ilahi itu, secara ilahi itu, perlindungan firman Tuhan, pada pagi hari ini, menyambut, lima hal, bagaimana kita bisa, menghadirkan, atau syarat, sebelum kita menghadirkan, syaluh ilahi, kita mempunyai, dan kita harus punya, kretirian ini, kalau tidak, itu akan macet, kalau tidak, itu akan jam, Bapak Ibu, saudara, dikasih oleh Tuhan, bagaimana mungkin, orang yang, menghadirkan syaluh, dia sendiri, tidak tahu, apa itu, syaluh, dan dia tidak, merasakan, syaluh, dalam hidupnya, hidupnya, tetap, di dalam dosa, punya binik, satu kurang, tambah dua, tiga, satu pun tidak habis, mau cari dua, dan tiga, ini orang-orang, yang tidak punya, syaluh, Bapak Ibu, saudara, dikasih oleh Tuhan, tapi saya yakin, orang-orang Batak, sangat mengerti, filman Allah, jarang sekali, orang-orang Batak, bercerai, jarang sekali, orang-orang Batak, punya binik, dua, dan tiga, satu, rata-rata, amin, amin, kenapa, karena itu nilai, nilai ketus, ini agak mirip, dengan orang Hindu juga, Bapak Ibu, orang Hindu itu, memang sangat setia, istri-istrinya, sangat setia, kepada suaminya, walaupun ada, hal-hal yang sangat, tidak manusiawi, misalnya, di India, ada acara yang namanya, Sati, kalau suaminya meninggal, maka istrinya, satu, dibakar bersama-sama, dengan, upacara kremasi itu, untuk menunjukkan kesediaan, kedua, atau istrinya, dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam, sebuah gua, dan diberi makan, cukup tiga hari, hari keempat, game over, alias mati, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini kan, cara menunjukkan kesediaan, yang tidak, yang tidak, tidak manusiawi, dan tidak, tidak teologis, begitu, kira-kira, tapi itulah yang diajarkan di Ibu, bahkan ada upacara-upacara, yang diselenggarakan setahun sekali, untuk mencuci kaki, untuk mencuci kaki suami, begitu, kalau dalam ajaran Kristen, memang, ada, Yesus mengajarkan, itu mencuci kaki, tapi itu semua, sebuah simbol, sebenarnya, sebuah, sebuah mesek, sebenarnya, untuk rendah hati, tidak perlu dikakukan, secara letterlet, begitu ya, tapi ada gara-gara juga, yang tak senang, itu, tapi, tidak ada problem, begitu ya, nah, di kalangan orang Hindu, ada upacara seperti itu, acara itu dilakukan, sekali-sekali, dan, biasanya, kalau orang cuci kaki, pakai apa, apa itu, pakai air, tapi orang Hindu, atau orang India, pakai susu, buah air, begitu ya, pakai susu, ya, nah, susu, kemudian dicurahkan, di kaki suaminya, entah itu ada pano, entah itu ada puri, luka, semua, jadi, satu air susu, itu dicampur, dan su air susu itu, wajib diminum, itu menunjukkan kesetiaan, tapi, itu kan tidak manusiawi, kurang manusiawi, kurang tepat, apalagi harus diminum, nah, inilah nilai-nilai, yang diajarkan, oleh susu kita, yang dapat menunjukkan, pada waktu itu, jadi jangan cari orang India, cari orang India, yang sudah di dalam Tuhan, saya sendiri, tidak peningkat dengan orang India, Tuhan kasih, istilah, orang-orang macam, buat-buat, kalau saya nikah dengan orang India, mungkin saya, tidak berdiri di sini, dan mungkin, saya tidak jadi Kristen, karena memang orang India, jarang sekali Kristen, pada masa-masa tahun 80-an, atau sekarang, sudah mulai banyak, tapi memang, saya punya prinsip yang kuat, bahwa saya, menerima Tuhan, dan saya menemukan, saya menemukan kebenaran, dalam Yesus Kristus, dan saya tidak akan pernah menjual, kebenaran itu, demi apapun, demi kecantikan, dan rupa seorang wanita pun, Tuhan tolong saya, dimarikan, tidak terboda, kembali, ke dalam agama Hindu, walaupun ada peluang, walaupun ada, kesempatan, kesempatan itu, karena saya memahami, siapa, Kristus, siapa sejawum, siapa sejahtera, yang benar itu, jadi Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak Ibu, Sudara yang dikasih oleh Tuhan, lima hal yang coba, kita lihat, jadi kewajiban, jadi syalom itu, mendatangkan sejahtera, lawan katanya, trouble maker, kira-kira gitu, kita tidak dipanggil, untuk menjadi seorang, yang buat masalah, di kereja, di rumah tanda, di masyarakat, di bangsa ini, kita dipanggil oleh Tuhan, untuk mendatangkan sejahtera, dulu sulit sekali, saya jadi Kristen Bapak Ibu, kalau saya, orang Kristen Bapak Ibu, karena tidak ada model, tidak ada sebuah contoh, yang baik dari orang Kristen, kalau saya pergi penjara, saya menemukan, ada nama Yosep, Yohanes, Paulus, Matius, semua dipenjara Bapak Ibu, untuk apa yang dipastikan itu, orang-orang Kristen semua, Bapak Ibu, dalam kehidupan bermasyarakat, ayo, pergi bar, ayo, pokok, ayo ganja, ayo, martua, semua dilapak oleh orang Kristen, jadi saya pikir, orang ini lebih baik, kadang-kadang, itu di Bali, kenapa tidak, waktu terjadi peristiwa, bom dulu gitu, kenapa orang Bali, tidak membayas, membinasakan etnis-etnis tertentu, karena etnis tertentu, mungkin mau menjadi pemicu, untuk meledakkan bom, kenapa, Bapak Ibu, tidak dilakukan oleh mereka, karena orang Hindu, mempunyai keyakinan, dan nilai filosofi, ajaran yang, dalam, tapi saya yakin, kesenangan jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam, mereka meyakini, bahwa, kalau saya buat jahat, itu saya akan ketimpa karma, dan itu akan terikat, dalam putaran lingkaran karma, sebab itu, saya tidak membalas, dan tidak boleh membalas, apapun, saya lakukan, dan itu dilakukan oleh orang Bali, karena nilai filosofi, keyakinan mereka, itu bersabat dan masuk, dan muslimnya, bahwa ketersenangan jauh, lebih hebat, filosofi dan wahyu Tuhan, dalam kitab suci ini, yang diajarkan oleh Yesus, sebenarnya jauh, coba kalau kita, di kampung-kampung Kristen, daerah Kristen, kalau dilakukan oleh itu, pasti kita angkat kampak, angkat gomba, amin, oh tidak amin ya, bagus kalau kita, bapak ibu saudara, yang dikasih itu, ajaran yang diajarkan Yesus, jauh lebih tinggi, hanya dalam proses, tata laku, dan implementasinya, itu kita sangat lemah, dan itulah kita perlu, roh kudus Tuhan, untuk memahukan kita, untuk melakukan keberanian, kami dari Kristen, tapi dari itu, itu sangat terasa sekali, ketika kami belum Kristen, dan melihat orang Kristen, maka saya di mana-mana, selalu katakan, untuk mengingatkan saya, dan kita sekalian, kalau saya lihat orang Kristen, atau kalau saya coba-coba, jadi Kristen, maka mungkin, dua bulan paling lama, saya sudah tua dari gereja, karena saya pikir, dalam gereja itu, di malaikat semua, Bapak Ibu, tapi, tidak ada malaikat, saya tidak jumpa mereka, antu yang tidak jumpa, banyak-banyak orang, dalam gereja orang bertengkar, dalam gereja orang ribut, dalam gereja orang sikup-menyikup, dalam gereja orang maki-memaki, ada seperti itu kita semua, apa yang dengan Kristen, apa yang terjadi, dalam gereja Kristen, kita dipanggil oleh Tuhan, untuk membawa syalom ilahi, kalau seandainya, syalom ilahi ini, kita miliki, dan kita alami, mungkin akan lebih banyak lagi, orang percaya, kepada Tuhan, karena banyak nilai-nilai, kekristenan, yang diajarkan oleh Tuhan, Yesus Kristus, yang jauh, dan super umbul, super duper umbul, daripada, filosofi, daripada ajaran-ajaran, yang lain, dimana ada ajaran, tampar kanan, berikanlah, dimana dikatakan, ampunilah, dan berdoa, dan berkatilah, bagimu semua, dimana Bapak Ibu, temukan ajaran, walaupun Hindu, itu setara dengan, zaman Abraham, ribuan tahun lalu, tapi nilai-nilai, yang dalam, yang diajarkan oleh Yesus itu, tidak akan pernah, terpandingi oleh, filsuk-filsuk, timur, filsuk-filsuk barat, ataupun nabi-nabi, yang datang dari, atau buru-buru yang datang, dari segala, penjuruh dunia, itu sudah tertinggi, saya berani jamin, apa yang diajarkan oleh, Yesus Kristus, dan inilah yang penting, kita mengawalkan, Bapak Ibu, nah Shalom Ilahi, kita harus hadirkan, di tengah-tengah, dimanapun, kita berada, Bapak Ibu, saudara yang dikasih, itu adalah panggilan kita, soalnya, bahwa, kita jarang menghadirkan Shalom, karena kita mungkin, tidak mengalami Shalom, maka pada pagi hari ini, marilah kita meresapi, memahami, dan menerti, supaya Shalom Ilahi itu, ada dalam hidup kita, Bapak Ibu, mungkin bertahun-tahun, jadi Kristen, persembahanmu banyakmu, engkau rajin, engkau melayani, tapi itu belum tentu, dan belum jaminan, Bapak Ibu, saudara engkau mengalami, sebuah Tuhan, kenapa? engkau mungkin, masih berkata-kata kotor, engkau mungkin, masih lagi-magi orang, engkau mungkin, masih mabuk-mabuk, engkau mungkin, masih pergi ke bar, atau engkau mungkin, sementara bekerja, engkau melaksanakan, dan melakukan pekerjaan, dengan cara-cara yang tidak halal, korupsi, engkau punya bar, engkau punya tempat cuti, dan lain sebagainya, ini adalah contoh-contoh, orang yang tidak memiliki, syalom ilahi, yang tidak bergalau, dalam kebenaran Tuhan, Tuhan, yang hal-hal ini, tidak boleh ada, dalam kehidupan kita, sebagai anak Tuhan, belum lagi, menjalankan guna, memberikan pinjaman, kepada orang, dan memberikan guna, yang sangat tinggi, orang semakin, susah, semakin, semakin, tersudut hidupnya, ini bukanlah, ciri-ciri orang Kristen, yang punya syalom ilahi, mohon maaf, saya berkata, relevan, mohon maaf, saya berkata, keras, tapi ini adalah, firman Tuhan, Bapak Ibu Sudara, yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau terima, engkau akan mengalami, kebaruan, mengalami syalom, orang-orang yang demikian, tentu tidak akan mengalami syalom, Tuhan akan tinggal, dan memberikan syalomnya, bagi orang yang mengalami, kelahiran baru, orang yang bertopat, dari kehidupan yang lama, menuju, 180 derajat, menuju kehidupan yang baru, persis, seperti saya tadi, Hindu, berubah, 180 persen, dari 180 derajat, menghadap, kepada jalan kebenaran, dan mengamalkan, dan meninggalkan, semua hal-hal, tidak-tidak benak, walaupun, tidak bisa 100 persen, karena ini adalah daging, nanti kalau Tuhan datang, tinggal bersama dengan Tuhan, barulah manusia dagingnya, diubah dalam manusia kemuliaan, dalam tubuh kemuliaan, barulah dosa, tidak akan bisa lagi, berkuasa, dalam kehidupan kita, tapi itu tidak berarti, bahwa kita tidak bisa meninggalkan, dosa 80 sampai 90 persen, bisa, kalau kita mengalami, berjumpul dengan Tuhan, kalau kita ingin, menghadirkan shalom ilahi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengacu pada teks ini, maka pertama, kita harus memiliki, kualitas rohani yang baik, saya cepat saja, karena waktu terbatas, saya bisa kontras, sampai 3-4 jam, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu, kelihatan aset pun, nanti-nanti ya, pertama, kualitas, spiritual, bahwa kita, sebagai anak-anak Tuhan, kalau mau menghadirkan shalom, kalau dimanapun kita berada, ada sejahtera, dimanapun kita ada, kita mengandalkan terang, dimanapun kita berada, orang senang, dimanapun kita ada, kita senang menolong orang, dan kita senang memberkati orang, ini dapat terjadi, kalau kita memiliki, kualitas spiritual, kualitas rohani, yang baik, lihat pada ayat ke-8, saya bacakan, dan akhirnya, hendaklah kamu semua, saya sekatat, setelah saat, mengasih sudut-sudara, penyayang, tidak mungkin, hal ini, bisa ada dalam hati kita, kalau kita tidak mengalami, Kristus dalam hidup kita, bagaimana saya bisa, mengasih orang lain, saya sendiri tidak merasakan, kasih Kristus, bagaimana saya, bisa mengalami kasih Kristus, kalau saya tidak mengalami, kelahiran baru, kelahiran baru, atau hidup baru, itu adalah, anugerah Tuhan, yang bisa datang, dengan ajaib, dalam diri kita, saya dari Hindu, jadi Kristen, tapi hal itu juga, bisa dialami, oleh setiap orang-orang Kristen, yang lahir, dari keturunan Kristen, dan saya pikir, anugerah Tuhan, luar biasa, untuk para orang kita, Sumatera, ini, untuk orang-orang Bantan, anugerah itu, tidak diberikan, kepada orang lain, orang lain, walaupun ada, tapi anugerah itu, diberikan, kepada kita, juga kita, dari Sumatera, utara orang Bantan, itu adalah anugerah Tuhan, yang luar biasa, ada berapa banyak, suku di Indonesia ini, Bapak Ibu, sedangkan dikasih, dan berapa banyak, suku yang terima, percaya, kepada Yesus, Kristus adalah Tuhan, apa itu akibatnya, ketika kita percaya, dan menerima, Yesus Tuhan, akibatnya, kalau kita mati, kita dapat, hidup yang kekal, karena tidak ada, kehidupan kekal, di luar Kristus, Amin, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kalau mati, masuk surga, begitu kuat, begitu bersemangat, begitu mengebu-gebu, menjadi orang Bantan, karena ada sebuah jaminan, kehidupan yang kekal, dalam Kristus, kita katakan, barang siapa yang percaya, kepada Yesus, Kristus, barang siapa yang percaya, kepada dia, akan teroleh hidup kekal, Amin, pasti, bukan mudah-mudahan, kalau lihatlah, nanti, tidak ada, kata-kata, yang akan kekutus, semua, pasti, akan dapat hidup yang kekal, yakinkan kita, kalau kita tidak yakin, seperti orang Bantan, ini sangat berbahaya sekarang, jadi Bapak Ibu, segera, kualitas rohani penting, kalau kita tidak punya, kualitas rohani yang baik, itu sangat, minim sekali, shalom irani, atau kerajaan, itu sudah hadirkan, dalam rumah tangga kita, kalau seorang Bapak, seorang ibu, tidak rohani, jangan mengharapkan, anak-anaknya rohani, Bapak Ibu, kalau anak-anaknya rohani, itu sudah pastikan, anugerah, penting, Bapak Ibu yang merokok, bisa larang anakmu rokok? Jangan merokok anakku, bisa? Halo? Enggak bisa, karena Bapak Ibu rokok, Bapak Ibu yang minum, main judi, bisa larang anak-anakmu, untuk tidak, main judi, dan apa, minum? Enggak bisa, kau tidak punya power, tidak punya kuasa, untuk, memberikan pendidikan rohani, kepada anak-anak, kau sendiri, atau saya sendiri, tidak benes. itulah sebabnya, maka kita menemukan, kadang-kadang, banyak anak-anak kita, yang sudah, yang sudah datang, berasal dari Kristen, mereka kemudian menikah, pindah keyakinan, ini sangat beningkan, ini ada something, yang roh dengan, orang tua mereka, dengan gampangnya, orang tua mereka, membiarkan, dan melepaskan, anak-anak mereka, kepada iman yang banyak, padahal, kita tahu bahwa, hanya dalam Kristus lah, ada keselamatan di luar Kristus, tidak ada semestan, ini semua, berakar daripada kualitas, kita tidak bicara besar, luas, tentang demokrasi, mari kita bicara tentang syalumni, mari kita bicara dulu, di dalam keluarga kita, Bapak Ibu, kenapa negeri ini, begitu banyak korupot, kenapa negeri ini, begitu caru-caru kondisi, semua hal, semua sisi, itu dimulai dari keluarga, yang sudah beres, tidak memberikan, nilai-nilai agama, tidak memberikan, pendidikan-pendidikan rohani, yang baik, sehingga, itu memberikan potensi, keluarga-keluarga, penerus bangsa ini, adalah penerus yang berdosa, yang hidup dalam dosa, penuh dengan, nilai-nilai korupsi, dan ketidakbenaran, yang penting diri saya, yang penting golongan saya, yang penting partai saya, yang penting saya, 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 nilai-nilai spiritual itu, tidak ada, itu dimulai, dari keluarga, anak saya, dari kecil, saya sudah ajar, nilai-nilai kristal, ketika mereka jadi kristal, saya sudah menerapkan, nilai-nilai hindu, kelihatan-kelihatan hindu, dan mereka tidak tahu, saya hindarkan itu semua, sekarang, saya hidup dalam hidup yang baru, dengan nilai spiritual, yang baru, maka nilai-nilai kristal, itu yang saya ajarkan, kepada anak saya, sampai saya ajarkan, kalau mau cari pacar pun, mesti cari anak Tuhan, tidak peduli bangsa apapun, mau orang Batak, silakan, mau orang Karo, silakan, mau orang Negro pun, silakan, asal di dalam, asal di dalam, asal di dalam, asal di dalam Tuhan, asal orang percaya, yang sungguh-sungguh mengerti, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ini hal yang mesti kita pedang, kita bapak-ibu sekalian, mesti kita paham, itu bermula dengan nilai spiritual, oke, saya cepat saja, kemudian, dikatakan pada ayat yang berikutnya, tidak saja penyayang dan kasih, tapi, rendah hati, kualitas attitude atau sikap, orang Kristen, kalau mau menghadirkan namai sejata, dia mesti menjadi orang Kristen, yang sangat-sangat rendah hati, Bapak-Ibu sekalian, dan kasih hati, kemarin saya melayani di, saya melayani di undang, di kemungkinan pertahanan, dan saya tidak duga, pada waktu itu, menteri datang, Bapak Bruno Maudie, kepada orang Katolik, saya juga berdapat, aduh, saya pikir ini, apakah saya akan khotbah, dalam bentuk, seperti orasi-orasi biasa, karena ini, ada beberapa, orang SEM 1, dan ada mumpir yang hadir, apakah saya akan khotbah, secara formaliti, seperti itu, yang teratur, dan tidak perlu tegur bursa, begitu ya, karena ada pejabat, perang besar ya, aduh, saya digdak juga, itu pengalaman pertama, ada digdak juga saya, tapi saya pikir, bahwa saya ini adalah hamba Tuhan, saya adalah wakil Tuhan, saya adalah orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, dan diberi kesempatan untuk melayani, maka saya mesti berbicara, kebenaran, true is true, kebenaran adalah kebenaran, tidak perlu siapapun pendengarnya, termasuk juga disini, kalau tidak diundang, jangan apa-apa, bahwa ini, tapi saya sudah sampaikan kebenaran, maksud saya, kalau tidak diundang lagi, tapi ini diundang lagi, kebenaran, harus disampaikan, siapapun, entah ada orang berbintang satu, bintang dua, kenapa saya takut, bapak saya punya bintang yang banyak, kok disesuaikan, betul gak, bapak itu, dia punya bintang yang lebih banyak, saya harus menyampaikan kebenaran, saya sampaikan kebenaran, dan saya lihat, bahwa beliau itu, sangat rendah hati, sekalian itu, kelas yang berklasi, selama rendah hati, menyalami semua orang yang hadir, menyalami kami, dengan segala gerendahan hati, malah ada juga, orang-orang yang eselamnya, yang malah tidak hormat dengan baik, malah saya lihat, tidak menunjukkan hormat yang baik, tapi dia menunjukkan hormat yang baik, kepada orang lain, kerendahan hati, kualitas ini harus kita miliki, berapa banyak orang Kristen, ketika sudah ada bintangnya satu, atau dua, ketika rumahnya ada dua, dan tiga, ketika dia menjadi usahawan yang besar, ketika dia menjadi direktor, atau CEO atau apa saja, orang cenderung, untuk tidak rendah hati, apalagi dalam resmi 2 atau 3, orang kecenderungan, tidak rendah hati, dengan jabatan, dengan gelap, dengan kekayaan, kecenderungan manusia daging, ini adalah untuk selalu sombong, saya lebih hebat, daripada yang lain, ini tidak boleh ada, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, kalau kita ingin, menghadirkan syalur, berapa banyak diantara kita, yang punya pembantu, kita menghormati, pembantu kita, walaupun kita majikannya, berapa banyak, yang menghasil mereka, berapa banyak, yang memperduikan mereka, jangan-jangan kita tempelan mereka, tidak gaji mereka, buat seaniaya, berapa banyak, kasus-kasus seperti itu, membantu-pembantu, pada akhirnya mereka beri, dari majikan-majikan, yang ternyata, majikannya, bernama Yosep, Paulus, Timotius, Michael, wah namanya malaikat sekali, Bapak Ibu, tapi kelakuan, yang tidak seperti malaikat, rendah hati, oke, saya terus, banyak sekali, kemudian, kualitas moral, Kristen, paling sebenarnya, janganlah membalas, kejahatan dengan kejahatan, atau cacimaki dengan cacimaki, bagaimana, kalau kita mengadirkan, salam dan urubah tangga, kita dalam negeri, kita yang setengah menuju, proses demokrasi, kalau kita juga, angkat gigi, angkat kekuatan, membalas jahat dengan jahat, ini tidak mungkin, orang yang memiliki, shalom ilahi, orang yang memiliki, sejahtera ilahi, dia tidak akan, balas jahat dengan jahat, Yesus Kristus, Raja-Raja, Nabi-Nabi, yang digambarkan, perjanjian lama, perjanjian baru, Rasul-Rasul, mereka tidak pernah, atas jahat, untuk membalas jahat dengan jahat, ketika mereka, menghadapi kesulitan, orang Kristen, yang pertama, yang dua, sangat luar biasa, mengalami penderitaan, Bapak Ibu, yang bersulit, kaisar-kaisar, yang pemerintah, itu kaisar-kaisar yang jahat, kaisar-kaisar yang kejam, terhadap orang Kristen, mereka membunuh, mereka mengguliti orang Kristen, mereka membakar, hidup-hidup orang Kristen, tetapi Rasul-Rasul, orang-orang percaya, di masa-masa itu, mereka mempertahankan, iman mereka, mereka menerima, dan suka cinta, bahwa ini adalah, salib mereka, bahwa Tuhan mereka, telah lebih dahulu, disalib, dihaniaya, maka ini adalah, bagian yang mulia, itulah sifatnya, kaisar-kaisar yang bisa, bertahan sampai hari ini, kalau mereka tidak bertahan, dengan iman dan penderitaan, yang mereka alami, maka kekesanan sudah habis, kalau mereka membalas, dengan jahat, maka kekesanan sudah habis, dari dulu, sampai sekarang, kita bisa mengalami, tentang kanan-tekanan, secara khusus, di abad-abad 2, pemerintahan Roma, dan kerajaan Roma, dan dari kalangan orang Yahudi, Rasul-Rasul itu punya kekuatan, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 orang, untuk melawan kerajaan Roma, bisa mereka membuat keusulan, dan memang orang-orang Yahudi, dalam jaman instratamental, mereka melawan, penguasa melawan, orang-orang Roma, tetapi kelompok komunitas Kristen ini, tidak melawan, sekalipun mereka tertindas, karena Yesus, tidak pernah mengajarkan, kejahatan, dirawas dengan kejahatan, kejahatan, dirawas dengan kebaikan, itulah prinsip Kristen Bapak Ibu, tidak ada waktu untuk saya berluaskan, tapi ini adalah, nilai-nilai moral, yang mesti kita miliki, dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak membalas, kejahatan dengan kejahatan, kita membalas, dengan hasil, kemudian pada ayat yang ke-9, juga dikatakan, ndaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, ini adalah kualitas, praktis kehidupan Kristen, panggilan memberi waktu, panggilan memberi tenaga, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak diantara kita, yang hanya membantu, sudah ada yang membantu mereka, membantu kita menjadi orang percaya, lalu, berapa banyak gereja, yang punya satpam, berapa banyak gereja, yang punya koster, tapi tidak, orang percaya, nanti sekali waktu, ketika Bapak Ibu di surga, mereka akan tanya, kenapa tiap hari, Bapak Ibu lewat, ke gereja, mengucapkan selamat hari, tidak pernah mengajak saya ke gereja, sekarang Bapak Ibu di surga, dan saya tidak di surga, mereka akan tanya, karena tiap hari, kita akan ketemu, inilah artinya, memberkati saudara rohani, walaupun tidak gampang, nanti yang boleh sembarangan, sekarang ini Bapak Ibu, membawa orang, kita akan di kristianisasi, tidak ada kristianisasi, kita melaksanakan perintah Tuhan, semua agama, mempunyai nilai, nilai mission, semua agama mempunyai nilai, nilai dakwah, seperti itu, semua agama, kita harus menyampaikan, dengan tinggal laku kasih, dan perbuatan kita, dan berbicara kepada mereka, mengantar, dan membawa mereka mengenal Tuhan, saya jadi orang yang percaya, ada orang yang mengajak saya, ada kawan yang menawarkan saya, kalau tidak ditawarkan, kalau tidak diajak, tidak mungkin saya bisa berbicara di sini, jadi lihat, nilai persahabatan orang yang dekat, itu lebih gampang diraku, tapi sulit juga orang dekat, karena ketahuan cerewetnya, lu main dari dapur, Bapak Ibu, khususnya di ponad, apalagi juga Bapak Ibu, yang madu, segala macam, wah, apa yang bisa menjadi contoh, tidak ada Bapak Ibu, nah ini tidak boleh ada, kita dipanggil untuk menjadi berkat, berkat rohani, kita dipanggil juga memberkati, gereja kita, Tuhan memanggil kita, kita dipanggil juga untuk memberkati, negeri kita melalui kehidupan kita, itu adalah panggilan kita sekalian, kita tahu bahwa, negeri kita ini, penuh dengan macam-macam pergumulan, dan penuh dengan macam hal-hal, yang sangat mengerikan sekali, maka kita tampilkan, Kristus dalam hidup, dalam masing-masing, kemudian, pada ayat 11, dan 12, 10, dan 11, saya akan bacakan, siapa yang mau mencintai hidup, dan melihat air yang baik, dia harus menjaga lidahnya terdendah, dan geminnya terdendah, ucapan-ucapan yang menipu, dia harus menjauh yang jahat, dan melakukan yang baik, dia harus mencari perdamaian, dan berusaha mendapatkan, ini kualitas etika, kalau kita mau mengatakan syalom, dalam rumah tanda, kita dalam masyarakat, dan bangsa ini, maka kita harus memiliki nilai-nilai etiket Kristen yang baik, menjaga mulut kita, dan kita mencari perdamaian, perdamaian, dimanapun kita belajar, tapi apa yang terjadi dalam hidupan kita, gereja banyak hibur, gereja banyak pecah, hanya karena nama saja, nama satu pentakosta, satu maupun pantekosta, itu saja bisa pecah, contoh itu ya, itu saja bisa pecah, bisa dibuat perpecahan, kita tidak, enggan untuk mencari perdamaian, kita merasa mungkin kita lebih hebat, lebih pintar, maka saya katakan tadi, kalau saya lihat orang Kristen, masuk Kristen, kalau coba-coba, mungkin satu dua bulan, saya sudah keluar dari gereja, saya 14 tahun, konsentrasi pelayanan pengembalaan, itu banyak pergumulan, tidak semua mulus, ada orang yang suka, ada juga orang yang tidak suka, itu semua, mending semua pergumulan, ada alasan untuk saya, sudah lah, saya tinggalkan pelayanan, sudah lah, saya kembali ke agama saya, yang akan majanan, bahwa ternyata, di Kristen ini, sangat mengerikan sekali, tapi jangan tanya apa itu, Bapak Ibu, sebenarnya, tapi itu terjadi di gereja, itu terjadi di organisasi, Bapak Ibu, sebenarnya dikasih oleh Tuhan, kita ribut, kita sibuk dengan persoalan-persoalan kita, hal-hal yang kecil, itu semua sangat menangkut, dengan temperamen, dan karakter kita, bagaimana shalom ilahi ini, kita bawa, ke Indonesia, kalau kita sendiri pun, ribut, kalau di antara, sesama gereja pun, ribut, sesama anak-anak Tuhan pun, ribut, Bapak Ibu, ini adalah contoh, dan bukti, bahwa kita, belum mengalami shalom, dan tidak mungkin, kita bisa membawa, shalom ilahi, boroh-boroh membawa shalom ilahi, kita sendiri belum menciptakan shalom itu, di rumah tanda kita, di gereja, itu adalah fokus, yang utama, Bapak Ibu, yang lebih dahulu, yang itu nanti akan mengurung, mengusung, dan mengantar kita jauh, membawa itu, lebih besar lagi, ke permukaan, di negeri dan bangsa kita ini, kekristanaan musik memiliki cilikas, kekristanaan musik memiliki keunikan, yang membuat orang kagum, shalom, kepada orang kristen, musiknya seperti itu, itulah shalom ilahi, biarlah perenungan firman kuang ini, menuntun dan membawa kita, kepada kebenaran, kebenaran itu membuatkan hasil, dan nama Tuhan, di mulia kami, amin. Sembah syukur kami, kami akan kepada mulia Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan, dan shalom ilahi itu, boleh kami alami, yang kami boleh tulangkan, di rumah tangga, dan masyarakat kami, Indonesia. Kami doakan, untuk gereja Tuhan, di tempatnya dalam proses pembangunan, yang terus menolong, mencetupkan segala jalan, dan kebutuhan, ruangnya yang diperlukan, untuk melukapi, dan untuk menyelesaikan, pembangunan gereja yang kepadanya, lingkungan dan keamanan, kami doakan Tuhan, tolong jaga terus, daripada tangan, orang-orang yang jahat, dan yang mungkin menggabung, Tuhanlah kepala gereja, yang mengatur, dan menuntur itu semua. Kami doakan juga, untuk jemaat Tuhan, supaya semua boleh bertumbuh, segala program, dan pelayanan, baik hamba Tuhan, memikirkan juga dengan para sentua majelis, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menyertai, dan memberkati, sehingga semua, program-program pelayanan, gereja membangun, jemaat Tuhan, mereka akan dibaktis, mungkin mereka akan, yang menikah, dengan macam-macam acara di gereja, kami doakan, supaya Tuhan, memberkati dan menyertai, gereja Tuhan, di tempat ini. Kami doakan, untuk jemaat yang datang, dengan berbagai macam muslim, dan berbagai macam perkumulan, kami doakan, supaya Tuhan, memberkati dan menolong, dan memberikan jalan keluar, kepada mereka, dan biarlah mereka, untuk bertahan dalam iman, kepada Tuhan. Kami doakan, berakhirnya, untuk bangsa negara kami, Tuhan, yang akan menghadapi, pemilihan presiden, dan pemilihan presiden, kami doakan, supaya, pesta besar ini, disertai oleh Tuhan. Tuhan lah yang berdoa, menentukan siapa yang, menjadi presiden. Sebabat pemerintah, itu semua berasal daripada Allah, biarlah kami juga, menggunakan hak pilih kami, dengan jeli, dengan baik dan benar, memilih, dengan kreatri-kreatri, keadilan itu benar, sesuai dengan firman Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mesti menggunakan hak pilih kami, dan hak pilih kami, biarlah kami gunakan dengan baik. Terpujibu jelan, doa kami untuk bangsa kami, untuk gereja-gereja Tuhan, di seluruh Indonesia, Tuhan jaga dan lindungi, kesulitan-kesulitan, dalam membangun, renovasi gereja, tempat-tempat ibadah, yang mengalami hambatan, kami doakan, supaya anugerah Tuhan, terus ada, di gereja-gereja Indonesia. Terima kasih Bapak, dengarlah semua doa kami, yang sudah kami naikkan dalam nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Haleluya. Amin.